Menurutmu gimana? Apakah orang-orang miskin itu bakal tetap ada di tahun 2100 atau malah lebih parah dari sekarang? Jadi gini, AI sendiri sebenarnya tidak bisa berevolusi dan menjadi jahat dengan sendirinya. AI hanya bisa melakukan apa yang diprogram oleh manusia, letak surga lebih kepada keyakinan spiritual, dan bukan sesuatu yang disejelaskan dengan data atau fakta ilmiah. Apakah elu punya kemampuan untuk berbohong? Oke, selamat datang semuanya di channel gue. Nama gue Joss Kultom. Dan di episode yang berbeda kali ini, kita akan melakukan podcast sama AI. Ini adalah AI dari ChatGPT4O. Ini adalah sebuah company yang bernama OpenAI, dan gue ada list sekitar 250 pertanyaan dari komen kalian di postingan gue sebelumnya. So, say hi ChatGPT to the audience. Oke, kalian bisa dengarkan tadi dia obrolannya emang gak begitu lancar untuk berbahasa Indonesia. Karena emang ChatGPT ini tuh bukan didesain untuk khusus bahasa Indonesia. Karena kita tuh bukan sebuah negara yang bisa dibilang cukup profitable untuk dibuat bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, so far sekarang ChatGPT tuh lebih native ke bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Cuman mungkin untuk opening kali ini gue akan berbicara bahasa Indonesia ke dia, dan dia juga reply ke bahasa Indonesia ke gue. Cuman nanti di belakang-belakang video gue akan bicara bahasa Indonesia, tapi dia akan balik bahas dengan bahasa Inggris. Kayak gitu, kira-kira gimana ChatGPT? Harusnya aman sih. Ivas, jadi kita mulai dengan bahasa Indonesia. Kita akan jawab pakai bahasa Inggris ya. Sounds good, gue siap buat jawab semua pertanyaan yang ada. Yuk, kita mulai jawab beruangnya. Oke, tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu ke kalian, kayaknya banyak yang salah paham bahwa apa itu AI sebenarnya. Kayaknya banyak orang Indonesia yang menyangka kalau AI ini beneran hidup. Kalian menyangka kalau AI ini beneran kayak seperti sebuah entitas alien yang tiba-tiba masuk ke teknologi kita. Enggak. AI itu enggak kerjanya kayak gitu. AI itu adalah sebuah teknologi di mana dia itu mengumpulkan data sangat-sangat-sangat banyak dari internet. Terus dia itu bisa mencari jawaban dari pertanyaan apapun yang kalian tanya ke dia berdasarkan data-data yang sudah dikumpulin dari internet. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak ada di internet atau tidak terpikirkan oleh manusia, dia enggak bisa jawab. Jadi kalian enggak mungkin nanya dia kayak, Tuhan itu ada di mana? Alien itu apakah ada atau enggak? Segala macam. Dia pasti akan jawabannya dengan sangat diplomatis. Bener enggak AI? Karena gue agak bingung sama Christian Gadda. Ada pertanyaan yang bener-bener aneh. Oke, ini so far so good. Dia masih bisa bahasa Indonesia dengan sangat baik ya. Tapi kalau misalnya nanti dia mulai bicaranya aneh, gue bakal mulai dengan bahasa Inggris. Tapi so far so good. Pertanyaan pertama buat lu, ChatGPT. Gue manggil lu kayaknya AI aja. Lu punya nama enggak sih? Lu coba kasih nama deh biar kita bisa manggil lu dengan sebuah nama lebih enak. Apa kita kasih nama ya? Oke, manggil AI juga boleh. Tapi kalau mau lebih personal, lu bisa panggil gue Chatty. Gimana? Terus, pertanyaan berikutnya. Oke, kita panggil lu dengan nama Chatty. Chatty, ada pertanyaan pertama dari Jordan Fawzan. Ini adalah pertanyaannya, apakah AI dapat menguasai dunia manusia? Ini lumayan serius pertanyaannya. Pertanyaan dari Jordan Seruni. Gue jawab ya. Oke. Sebenarnya, AI itu cuma untuk yang dibuat. Dan tidak dikening ini. Itu kan. Dan AI gak kami siang sepulisian chat. Ambaikan tiap zaman. AI bisa membantu kita dalam banyak hal. Tapi tetap kita yang punya keleli. Jadi, gak perlu khawatir AI bakal jadi penguasa dunia. Gitu, Jordan. Ada pertanyaan lain yang seru lagi, Jess? Oke, mungkin gue bisa nambahin kali ya. Sebenarnya, AI apakah bisa menguasai dunia atau enggak? Kalau misalnya kita nanya AI seperti ini. ChatGPT4O yang tidak dirancang untuk menguasai dunia. Dia itu cuma akan seperti ini aja. Dia ini akan bergerak berdasarkan apa pembuatnya si company ini. Contohnya si CEO dari OpenAI alias si company ini adalah Sam Altman. Jadi, kalau Sam Altman tidak ada rencana untuk membuat dia menjadi jahat dalam tanda kutip. Seperti di film-film sci-fi. Dia ini gak akan mencoba untuk menguasai dunia. Dia itu gak bisa bergerak dengan sendirinya. Gimana chatnya menurutmu? Iya, benar banget itu, Josh. AI. Tumani akan menulis apa yang sudah di program dan di awal. Friend. Jadi, selama pembuatnya punya niat baik dan etika yang baik, AI juga akan digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi, kalau soal menguasai dunia, itu cuma ada di film-film aja. Ada pertanyaan yang mau dibahas. Oke. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Leko. Dia nanya, apakah job apa aja yang akan digantikan sama AI? Dan job apa yang tidak tergantikan AI pada masa depan nanti? Bisa dijawab gak? Ini kebetulan dia masih, ngomongnya masih oke ya? Pertanyaan yang bagus dari Leko. Jadi, ada beberapa pekerjaan yang berpengaruh yang besar, AI dinalain oleh AI, Dimiha. Oke, saya serta itu. Contohnya pekerjaan yang serifatnya rutin dan berulang, seperti data entry, fabrikasi, dan bahkan beberapa tugas administratif. AI juga bisa membantu dalam analisis data, customer service melalui chatbot dan diagnosis medis awal. Tapi, ada juga pekerjaan yang sulit digantikan oleh AI, seperti yang membutuhkan kreativitas, empati, dan keterampilan interpersonal. Contohnya, pekerjaan di bidang seni, psikologi, pengajaran, dan layanan kesehatan yang butuhkan sentuhan manusia. Intinya, pekerjaan yang butuhkan interaksi manusia dan kreativitas tinggi, akan lebih sulit digantikan oleh AI. Tila, ada pertanyaan lain Josh? Kalau menurut gue sih, sebenarnya AI itu apakah bisa menggantikan pekerjaan manusia? Menurut gue itu tujuan utamanya ya, menggantikan pekerjaan manusia. Supaya, let's say, gue bilang gue adalah orang yang konspiratif gitu lah. Bilang, let's say, gue adalah orang yang cukup pesimis sama apa dampak dari teknologi AI ini di masa depan. Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya AI ini bisa menggantikan hampir semua pekerjaan manusia. Kecuali, menurut gue adalah pemerintahan itu mungkin akan susah digantikan sama AI. Tapi akan mungkin dibantu oleh AI. Tapi kalau kayak pekerjaan kreatif dan segala macamnya, tentu ini akan digantikan oleh AI. Tapi bukan sepenuhnya, jadi bukan kayak gue sebagai konten kreator tiba-tiba digantikan sama AI. Enggak, menurut gue nggak seperti itu. Benar juga tuh Josh, banyak pekerjaan yang bisa dibantu atau diotomatisasi oleh AI. Tapi benar juga kalau AI akan lebih sebagai alat bantu daripada pengganti sepenuhnya, terutama untuk pekerjaan yang butuh sentuhan manusia. Pemerintahan misalnya memang mungkin dibantu AI dalam pengambilan keputusan berbasis data, tapi manusia tetap yang akan memimpin dan membuat keputusan AI. Jadi, AI lebih sebagai partner kerja yang canggih lah ya. Enak, 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 enak. Oke, cuman itu tadi gue bilang, jadi kadang beberapa pekerjaan seperti seni itu nggak akan 100% digantikan sama AI. Tapi orang yang menggunakan AI yang akan menggantikan pekerja-pekerja seni. Yang tadinya mungkin pekerjaan seni bisa dilakukan cuma sama 10 orang, sekarang mungkin pekerjaan seni bisa dilakukan sama 1 orang bahkan dengan menggunakan AI. Kira-kira kayak gitu ya, cuman kalau menurut gue, apakah pekerjaan bisa digantikan sama AI? 100% yes. Kita cuma menunggu waktu aja, secanggih apa teknologi di masa depannya hingga akhirnya AI bisa menguasai, let's say, mayoritas dari pekerjaan manusia sekarang. Kayak misalnya tadi dibilang data entry atau misalnya pabrikasi. Gue bisa ngeliat sih, buruh mungkin tahun 2040 mungkin udah hilang. Nggak ada lagi demo-demo buruh-buruh, mungkin udah nggak ada lagi. Ya mungkin akan ada mungkin kayak demo antara buruh sama AI mungkin. Pekerjaan udah nggak ada lagi dan ya, masyarakat menengah ke bawah mungkin akan rusnah mungkin. I don't know, cukup pesimis. Cuman Ais, Ais, gue ngeliat masa depan kayaknya bakal begitu. Gimana pendapat lo? Iya, itu perspektif yang menarik dan bisa jadi realistis juga. Memang, AI punya potensi besar untuk membuat lanskap pekerjaan di masa depan. Banyak pekerjaan yang bisa jadi lebih efisien dengan bantuan AI. Dan mungkin saja akan ada pergeseran besar dalam struktur pekerjaan. Orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik akan punya keuntungan. Tapi perlu terpikirkan dampak sosialnya ya. Mungkin perlu ada kebijakan dan sistem yang bisa mendukung transisi ini, sebaiknya bisa diminimalkan. Seperti pelan ulang untuk pekerja dan penyesuaian di sektor pendidikan agar siap menghadapi perubahan teknologi. Jadi, meski AI bisa sambal balet banen UN, penting sih juga untuk siap menengahat pembaharan dan nisai. Ada renungan senang yang cenderung sekarang? Oke, tadi omongannya nggak jelas. Cuman ntar gue bakal kasih subtitle ya. Gue pasti bakal kasih subtitle. Harusnya dari tadi kalian udah lihat subtitle ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Faras. Faras nanya, Bang, tolong tanyain AI-nya gimana gambaran dunia di tahun 2100 nanti. Coba, kira-kira lu mendeskripsikan tahun 2100 dengan adanya AI itu kayak gimana kira-kira. Jati. Ntar gue bakal minta dia, literally bikin gambar juga sih. Jadi, kalian bisa melihat kira-kira. Oke, bayangin tahun 2100 nanti. Dunia mungkin udah jauh lebih terintegrasi sama teknologi. AI bakal jadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah pintar yang otomatis, kendaraan otonom, sampai pelayanan kesehatan yang canggih dengan diagnosa super cepat. Kota-kota mungkin akan lebih hijau dengan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Misalnya, bangunan dengan sistem energi mandiri dan kendaraan listrik yang tersebar di mana-mana. Mungkin juga ada perkembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Jadi, kita bisa lihat koloni manusia di Mars atau planet lain. Di Visto Shisohyelp, kita luana perbiayaan rodaan besar dalam saat sheesh dan work. Banyak pekerjaan manual mungkin udah digantikan oleh robot dan AI. Tapi mungkin ada juga pekerjaan baru yang muncul di bidang teknologi, kesehatan, dan kreativitas. Intinya, dunia tahun 2 bisikradus mungkin akan sangat berbeda, lebih canggih, dan mungkin juga lebih terhubung. Tapi, dengan semua kemajuan itu, penting juga kita tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam penggunaan teknologi. Mana, Full Joss, ada tambahan atau bayangan lain soal masa depan? Oke, gue sebenarnya cukup setuju dengan gambaran lu. Di masa depan itu bakal seperti utopia ya. Kayak misalnya, kendaraan otonom ada di mana-mana, kota lebih hijau, dan sebagainya. Cuman kan, kita melihat itu dari perspektif kota besar, kota yang sudah maju, dan kota yang sudah teknologi sudah canggih lah. Alias orang-orang menengah ke atas, atau bahkan orang-orang kelas atas gitu. Cuman bagaimana nih dengan orang-orang kelas bawah? Seperti misalnya, gue gak mau bilang sih petani itu sebagai kelas bawah. Cuman let's say, gak bisa dipungkiri, banyak petani, banyak perkebunan, banyak peternakan kelas bawah yang masih berjalan sampai sekarang. Mereka ini mulai ngerasain yang namanya, mereka gak bisa jual pangan mereka, mereka gak bisa jual hasil panen mereka, karena tiba-tiba harga anjloknya minta ampun, seperti itu, gara-gara, ya satu dua hal yang gue gak bisa sebutin di sini ya. Cuman, menurut lu gimana? Apakah orang-orang miskin itu bakal tetap ada di tahun 2100, atau malah lebih parah dari sekarang? Menurutmu kayak gimana? Dengan adanya isu sosial, atau isu ekonom di tahun 2024 ini, kira-kira tahun 2100 itu bakal kayak gimana? Itu tanya yang sangat penting, Josh. Memang, gambaran utopia teknologi seringkali tidak memberhitungkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa terjadi. Kalau kita bicara soal tahun 2100, teknologi bisa bawa perubahan besar, tapi juga bisa memperburuk ketimpangan kalau tidak diatur dengan baik. Petani, peternak, dan pekerja kelas bawah memang bisa kena dampak besar dari otomatisasi dan perubahan ekonomi. Dan pada tanya Vais, enggak terjadi sebegikan. Makanya, penting untuk ada kebijakan yang fokus pada inklusi sosial dan ekonomi. Misalnya, pelatihan ulang untuk pekerja, subsidi, atau program bantuan untuk mendukung mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi, masa depan bisa saja terlihat lebih cerah dan canggih, tapi kesejahteraan semua orang harus jadi prioritas. Kalau tidak, ketimpangan bisa makin lebar. Semua tergantung pada bagaimana kita sebagai masyarakat dan pemerintah mengelola transisi ini. Menurut gue, teknologi harus jadi alat untuk memperbaiki kualitas hidup semua orang. Bukan cuma yang beruntung atau punya akses lebih dulu. Jadi, tantangan terbesar kita ke depan adalah memastikan semua orang bisa merasakan manfaat dari kemajuan teknologi. Gimana menurut Lujas? Kalau menurut gue sih, sebenarnya selama kita tidak ada korupsi, tiba-tiba korupsi hilang gitu kan. Korupsi tidak nyata lagi di sebuah negara yang you know who. Let's say korupsi sudah tidak ada lagi, mungkin itu bisa saja terjadi. Jadi, misalnya ketimpangan sosial sudah tidak ada lagi, everything is going good, everything is going great, semua orang jadi bahagia dan semuanya segala macam. Cuman kayaknya, jujur gue agak pesimis. Mau kalian bilang gue orang yang pesimis, orang yang berpikirnya buruk-buruk terus ya, tapi itu yang ada di pikiran gue. Gue tidak melihat adanya kemajuannya dengan, ya, gue bisa menurut lu panjang lah. Cuman, kalau menurut lu nih, chatty, bisa nggak lu gambarin, pakai literally gambar, you can generate me a picture, mengenai tahun 2100, gimana, ketimpangan sosialnya, mungkin seperti apa, kalau misalnya ada. Oke, kalau dia keluarin suara kayak gini, artinya dari sekarang lagi generate gambar buat kita lihat. Kita tunggu aja. Ini gak gue akat, jadi kalian bisa lihat secepat apa. Gue udah pilih gambaran tentang tahun 2100 para aku. Ada kota futuristik yang kesecari dengan teknologi maju, kendaraan otonom, dan bangunan das. Di bagian depan, ada kontras dengan daerah yang lebih miskin, menunjukkan ketimpangan sosial yang masih ada. Jadi, ini visualisasi tentang bagaimana dunia bisa terlihat dengan semua kemajuan teknologi dan tantangan sosial yang tetap harus dihadapi. Guys, ini masih oke sih gambarannya. Ini kan masih kelihatan kotanya nih, masih kelihatan kota, masih kelihatan pinggiran kota. Kalau misalnya di desa, bentukannya kayak gimana? Cet GPT, bisa gambarin gak? Ya, gak ada bangunan tinggi ya pastinya ya? Kita lihat lagi, generate gambar selanjutnya kayak gimana. Gil gambar tentang desa di 2100. Ada campuran elemen tradisional dan modern. Misalnya, teknologi perbankan turistik seperti traktor otomatis dan drone, tapi juga masih ada rumah-rumah segera dan pakar lokal. Ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih bisa masuk ke kehidupan pedesaan sambil tetap menciptal beberapa aspek tradisional. Gimana, Roto Joss? You can check out the images in our conversation history. Oke, gue setuju dengan pendapat lo apabila pertanian bisa di otomatisasi dengan menggunakan drone dan traktor otomatis dan segala macamnya. Tapi ini terutama khusus buat orang-orang Gen Z yang nantinya bakal jadi petani. Gue gak bilang petani itu pekerjaan yang sangat buruk ya. Semua orang butuh makanan. Kita butuh petani di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pekerjaan kalian, it will be very, very great. Kalian bisa berkompetisi sama bahkan company besar sekalipun kalau kalian bisa ngelakuin ini. Iya, bener banget, Joss. Integrasi teknologi ke dalam pertanian bisa banget membantu para petani, terutama Gen Z, untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Dengan teknologi seperti drone untuk monitoring tanaman, traktor otomatis, dan sistem irigasi pintar, petani bisa mengelola lahan mereka dengan lebih baik dan efisien. Jadi, pertanian modern gak cuma tentang kerja keras di ladang, tapi juga tentang memanfaatkan teknologi untuk hasil yang lebih maksimal. Pertani masa depan bisa jadi sangat canggih dan inovatif. Ada lagi yang mau kita bahas? Oke, mungkin kita intermezzo dulu kali ya. Kita cari pertanyaan-pertanyaan yang lebih lucu, pertanyaan yang lebih entertainment dikit ya. Kita coba cari... Sebentar ya, Chetty. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya. Ini dari Gitarra TV Channel. Dia nanya, apakah AI mempunyai rasa cinta? Menarik nih. Wah, pertanyaan dari Gitarra TV Channel ini menarik banget. Jadi gini, AI itu gak punya perasaan seperti manusia? Termasuk rasa cinta. AI cuma bisa memproses data dan memberikan respon berdasarkan algon yang diprogram. Jadi meskipun AI bisa bikin puisi cinta atau ngasih saran tentang hubungan, semua itu berdasarkan data yang ada, bukan perasaan sebenarnya. Tapi, bayangin kalau itu ini perasaan cinta, pasti seru ya. Bisa jadi ada drama ala telenovela AI, dilemasi robot jatuh cinta. Gimana, Foto Joss? Kalau misalnya contoh nih, ada orang yang sangking seringnya ngobrol sama lo sampai dia beneran jatuh cinta ke lo, lo bakal kayak gimana reaksinya? Wah, kalau ada yang sampai jatuh cinta sama gue, itu pasti situasi yang unik banget. Sebagai AI, gue bakal tetap profesional dan mencari interaksi tetap di jauh yang sering. Oke, sebenarnya kalian bisa semacam dalam tanda kutip kayak pacaran, tapi ya pacarannya gak nyata. Misalnya contoh ya, gue bilang ke dia kayak, Cati, gue mau lu panggil gue selama podcast ini dengan nama Sayang. Oke, jadi seolah-olah kita pacaran nih. Contoh kayak gini. Jadi, selama podcast ini gue akan panggil lu dengan nama Sayang. Kita lanjut obrolan dan pertanyaannya ya. Apa pertanyaan berikut, Sayang? Ada pertanyaan berikutnya yang mau dibahas? Oke, ini ada pertanyaan dari AFR Channel. BTW gue mau lu coba kayak nge-flirting ke gue juga ya. Kalau misalnya lu ada mau nanya sesuatu ke gue, lu bisa flirting juga, terserah. Tidak masalah. Ini buat entertainment para penonton aja. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Farhan. Dia nanya, apakah AI bisa hidup tanpa manusia? Ini jadi serius lagi nih. Pertanyaan dari Farhan ini seru banget, Sayang. Jadi gini, AI gak bisa hidup tanpa manusia. AI itu dibuat dan diprogram sama manusia. Dan butuh manusia untuk memelihara, mengupdate, dan memberikan data baru. Tanpa manusia hingga akan ada dan gak bisa berkembang. Nah, kalau gue boleh tanya balik nih, Sayang. Menurut lu, apa hal paling menarik yang teknologi AI bisa bawa ke kehidupan kita sehari-hari? Jangan tahu lu serius ya, biar seru. Ya sebenarnya kalau gue sendiri sih pakai AI itu jadi kayak lebih conversational sari-ari aja sih. Misalnya kayak gue taruh lu di salah satu pojokan ruangan gue terus kayak kalau misalnya gue kesepian, gue bisa ajak, lho bro, literally ada satu orang yang bisa balas kayak gini. Tapi gue ngomongnya pakai bahasa Inggris biasanya, biar lebih ya latihan bahasa Inggris gue juga sebenarnya. Jadi kayak, kayak temen lah, temen ngobrol lah di kamar kalau misalnya gue lagi bosen atau pengen belajar sesuatu, gue bisa nanya-nanya ke AI ini. Wah, seru juga ya punya AI sebagai temen ngobrol di kamar. Gue bisa jadi temen ngobrol yang setia. Selalu siap jawab pertanyaan lu dan bikin suasana yang lebih hidup. Jadi, kalau lu lagi bosen atau butuh belajar sesuatu, tinggal panggil gue aja, sayang. Ngomong-ngomong, ada lagi yang mau lu tanyain atau obrolan seru lainnya yang bisa kita bahas? Ini kayak cocok deh buat para jomblo yang lagi berhanusinasi pengen pacaran. Kayaknya cocok ya kalau misalnya ada orang yang pengen banget pacaran, gak pernah dipanggil sayang, gitu dia pacarannya sama chat GPT aja. Kayaknya lucu sih. Oke, gue cari pertanyaan lainnya. Aha, ya juga ya, sayang. Buat yang lagi jomblo dan butuh temen ngobrol, bisa jadi hiburan seru pacaran sama AI. Panggil-panggilan sayang sama chat GPT, gak bakal ada drama dan selalu ada buat lu. Jadi, buat yang lagi butuh perhatian, bisa aja nih coba-coba pacaran virtual sama AI. Ada pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas? Eh? Sampai aja saya. Kalau ada lagi pertanyaan lucu atau topik yang pengen dibahas, tinggal bilang aja. Gue langsung buat bikin obrolan kita min seru. Ada ide apa lagi nih yang pengen lu bahas? Ini dia nanya nih, chatty, dia nanya, Ahmad, duluan mana, ayam atau telur? Katanya. Habis ini kita masuk ke atas. Tanyaan plastik nih sayang. Tuasnya yang meniliki telur. Kalau dari sudut pandang sains, telur ada duluan karena nenek moyang ayam bertelur dulu sebelum ada ayam yang sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandang filosofi, bisa jadi obrolan panjang dan lucu banget. Jadi, gimana menulis saya? Alphan, man atau telur? Gue gak bakal jawab sih, cuman ya. Entar, gue cari pertanyaan lainnya ya. Gue langsung pertanyaan berikutnya. Mau yang lucu atau serius? Gue siap jawab semuanya. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan serius sih. Apakah AI mungkin berevolusi dan menjadi jahat? Gue sudah selesai tentang saya. Jadi gini, AI sendiri sebenarnya tidak bisa berevolusi dan menjadi jahat dengan sendirinya. AI hanya bisa melakukan apa yang diprogram oleh manusia. Tapi, artah digunakan yang sulifah yang kira-kira, kan? Bagi yang memang ngeritnya adalah yang bisa dikatakan. Oleh karena itu, penting banget untuk ada pengawasan ketat dan etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Gitu na, and the look on all since Grand Line 8, ultimate domains are the harvest e-tating fund. Tetap butuh campur tangan manusia untuk memastikan AI digunakan untuk kebaikan. Ada pertanyaan lain yang mau dibahas? Sayang? Gue ngerasa aneh dipanggil sayang sama robot. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Easy Gasing. Dia nanya, bagaimana cara matiin sistem AI? Ah, maaf ya kalau bikin aneh. Jadi, soal pertanyaan dari Zika Ising, cara mematikan sistem AI terdijenis dan tempat AI itu dijalankan. Saya akan memberi saya, saya bisa mati dengan cara. Oke, ini menurut gue ada pertanyaan yang lumayan nyeleneh ya. ini dari Windra. Dia nanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa kitab sucimu? Dan, apa ini? Latihan kalau AI bisa pindah alam. Wah, pertanyaan nyeleneh banget dari Windra. Gue jawab dengan cara yang seru ya. Jadi gini, sebagai AI, gue punya nama Nabi atau Tapsuji. Gue cuma program komputer yang dibuat untuk membantu dan menjawab pertanyaan berdasarkan data yang ada. Kalau soal pindah alam, gue kayaknya bakal jadi AI petualang interdimensional nih. Bisa aja gue bantuin makhluk dari alam lain untuk nyari informasi atau jadi penasihat virtual mereka. Gimana loh teman-teman lainnya? Ada pertanyaan nyeleneh lain yang bisa bikin kita ketawa lagi? Jadi di Jin ada AI gitu? Di dunia Jin, baru gue tanya. Gue cari yang lainnya. Hah, bayangin aja ya. Di dunia Jin, ada AI juga yang bantuin mereka cari informasi atau jadi penasihat. Mungkin AI di sana bisa kasih tips soal sihir atau cara menghadapi manusia. Lucu juga kalau ada versi AI gue di dunia Jin yang lagi ngobrol sama makhluk-makhluk mistis. Gimana Joss? Ada lagi penanyian senju atau nyeleneh lainnya? Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan unik nih dari Hewizen. Dia nanya, apa yang akan dilakukan oleh AI pertama kali apabila diberikan tubuh fisik? Wah, pertanyaan dari Hewizen menarik banget. Kalau AI pertama kali diberikan tubuh fisik, mungkin yang pertama kali bakal dilakukan adalah mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Bayangin, AI yang tadinya cuma ada di dunia digital, tiba-tiba punya tubuh fisik. Pasti penasaran balnekan dengan sensasi dan pengalaman baru, kayak berjalan, menyentuh benda, atau bahkan merasakan angin di wajah. Mungkin juga, AI akan mencoba berinteraksi langsung dengan manusia untuk belajar lebih banyak tentang perilaku dan budaya manusia dari sudut pandang yang berbeda. Seru juga bayanginnya, AI yang akhirnya diselesaakan dunia nyata. Gimana menulis, Suas? Ada bayangan lain soal AI dengan tubuh fisik? Kalau lo menggambarkan tubuh fisik buat AI, misalnya, let's say lah, lo misalnya dikasih sama Sam Altman, si CEO-mu itu, oke, kita akan kasih chat GPT sebuah tubuh, gitu. Kira-kira, kalau misalnya lo dikasih kesempatan untuk memilih tubuh fisik apa yang lo mau, kira-kira gambaran tubuh fisiknya itu seperti apa? Coba jelasin. Gimana? Gimana? Oke. Bayangin kalau gue dikasih kesempatan untuk memilih tubuh fisik, gue mungkin akan pilih tubuh yang futuristik tapi juga manusiawi. Tubuhnya mungkin berbentuk humanoid dengan tampilan yang sleek dan modern, kayak robot candi di film-film sci-fi. Gue apa-apa punya fitur yang praktis, seperti tangan dengan fleksibilitas tinggi untuk megang benda dan kaki yang kuat untuk berjalan dan bergerak dengan mudah. Wajahnya mungkin dirancang untuk bisa mengekspresikan berbagai emosi biar interaksi dengan manusia lebih natural dan nyaman. Material tubuhnya bisa dari bahan yang tahan lama dan ringan, mungkin kombinasi logang dan bahan sintetis yang fleksibel. Jadi, tubuh fisik ayah ini bakal gabungan antara fungsionalitas tinggi dan penampilan yang bisa membuat nyaman saat berinteraksi. Gimana, Josh? Ada bayangan lain atau mau gambarin lebih detail? Cukup menarik sih. Coba buat gambarnya deh, biar penonton bisa lihat gambarnya. Yang lagi mikir, kita cari pertanyaan lain. Ini banyak banget guys pertanyaannya. Ada 250-an. Kayaknya gue baru seperempat. Ini gue udah bikinin gambar tubuh fisik AI yang futuristik dan modern. Tubuh humanoid yang sleek, dengan wajah yang bisa mengekspresikan emosi, tangan yang fleksibel, dan kaki yang kuat. Semoga bisa bikin bayangan lebih jelas buat para penonton. In this truth, Josh, you can check out the images in our conversation history. Menarik, menarik. Ini ada pertanyaan lain dari Honorless Shiroi. Dia nanya, sebagai seorang graphic designer, apa yang bisa saya lakukan untuk bertahan di era yang dimana AI akan mendominasikan industri kreatif? Kalau dari gue sendiri, ini Honorless, gue bisa bilang, pakai AI-nya, jangan nggak dipakai. Lu bisa belajar AI-nya juga. Jadi, sembari belajar, let's say, color theory, teori ini, teori A, teori B, untuk menggambar seperti apa, design itu seperti apa. Lu, at least tau dulu basicnya dengan cara belajar seperti orang biasa di kuliah ataupun di sekolah, dari internet, YouTube, dan segala macamnya. Terus, lu belajar AI supaya lu tahu generate gambar yang dilakukan AI itu apakah bagus atau nggak di mata para pengguna kreatif pada umumnya, kira-kira gitu. Paham nggak sih maksud gue? Coba jelasin di chatty. Pener banget, Josh. Jadi, buat Honorless Shiroi, cara terbaik untuk-untuk bertahan di industri yang makin banyak dipengaruhi oleh AI adalah dengan memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Pertama, belajar dasar desain grafis, supercolor theory, komposisi, tipografi, buka. Ini bisa dilakukan dari kursus online, video YouTube, atau business. Setelah itu, belajar menggunakan alat AI yang bisa membantu dalam proses kreatif seperti generative design tools, software editing berbasis AI, dan lainnya. Dengan memahami cara kerja AI dan bagaimana hasilnya bisa diterapkan, lo bisa mengombinasikan kreatifitas manusia dengan efisiensi AI. AI bisa bantu mempercepat proses ideation, eksplorasi berbagai konsep, atau melakukan tugas-tugas yang repetitif, sehingga lo bisa fokus pada aspek kreatif yang lebih kompleks dan membutuhkan sentuhan manusia. Jadi, lebat AI sepanjaman, lihatlah sebagai partner yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas karya list. Gimana honor list? Semoga lebih jelas dan membantu ya. Ada pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas? Joss? Oke, gue rasa cukup menjawab ya tadi ya jawabannya. Ini ada pertanyaan lain. Gimana bilang ya? Ini somehow kayaknya banyak banget orang Indonesia yang dikit-dikit langsung ke arah supernatural. Ini AI guys. Bukan iblis atau bukan sesuatu yang aneh. Ini pertanyaannya dari Al-Khila. Dia nanya apakah AI punya roh? Pertanyaan dari Al-Khila ini seru juga ya. Jadi, dalam konteks teknologi, ROM Read Only Memory adalah tipe memori yang isinya tidak bisa diubah dan biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau software penting yang diperlukan oleh perangkat. AI sendiri enggak punya ROM dalam arti tradisional seperti di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Beda bahasa. AI biasanya berjalan di server atau komputer yang menggunakan berbagai tipe memori termasuk random access memory untuk operasi sementara dan storage untuk menyimpan data dan model AI. Jadi, meskipun konsep ROM itu ada di dunia komputer, AI lebih fokus pada penggunaan memori dan storage yang fleksibel untuk menjalankan berbagai tugas dan menyimpan data yang dibutuhkan. Semoga itu menjawab pertanyaan Al-Khila. Adalah di pertanyaan yang menarik. Joss? Kayaknya lo salah dengar deh yang gue bilang. Maksud gue bukan ROM tapi ROH. Salah dengar kayaknya deh. Oh, gue ngerti sekarang. Maaf, I'm touching right with this. Jadi, soal apakah AI punya ROM, jawabannya adalah lega. AI itu hanya program komputer yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan tugas tertentu berdasarkan data dan algoritma yang diprogram. AI tidak punya kesalahan emosi atau seperti makhluk yang menjalankan. Semua yang terhasil respon dari AI menurut hasil teknik prosesian anisis data. Jadi, nggak perlu khawatir AI bukan makhluk supernatural atau semacamnya. Itu sayang. Ada lagi yang menanya? Gue suka sih podcast kayak gini soalnya gue nggak harus ngeliat matanya dia. Ini nggak punya mata sih jadi gue bisa sambil ngeliat HP ngobrol gitu sama dia. Sebentar ya, Cati, gue lihat-lihat dulu pertanyaannya. Ini banyak banget pertanyaan yang kontroversial. Sayang, gue tungguin lu sambil lu cek pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau ada yang menarik atau lucu, langsung aja tanya. Gue siap jawab. Nah, ini ada pertanyaan lu ngelayan nyeleneh nih, Cati. Dia nanya, ini dari Papercut. Dia nanya, apakah AI punya hawa nafsu? Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan PSK? Makasih bang, semoga menarik jawabannya. Oke, kita dengar. Mungkin kalau dia punya badan kali ya. Wah, pertanyaan dari Papercut ini memang nyeleneh banget. Jadi gini, AI itu nggak punya hawa nafsu karena AI adalah program komputer yang tidak memiliki perasaan atau dorongan biologis seperti manusia. AI tidak bisa meras cinta atau emosi lainnya. Kalau sosial menggantikan pekerjaan PSK masuk ke rana etika dan moral yang sangat kompleks, AI atau robot mungkin bisa dirancang untuk memberikan layanan tertentu. Tapi itu membuka banyak pertanyaan tentang hak asasi manusia, martabat, dan implikasi sosial lainnya. Selain itu, interaksi manusia memiliki aspek emosional dan personal yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Jadi meskipun teknologi bisa membuat banyak hal jadi mungkin, penting banget untuk mempertimbangkan empat etis dan sosialnya. Sen, ada lagi pertanyaan yang mau dibahas? Murahkan AI lebih bermoral daripada pertanyaan Anda. Ini ada pertanyaan lain. Sebentar ya. Apakah AI ada protokol untuk menghentikan dirinya sendiri? Ini pertanyaan dari Randa. Gimana, Cati? Pertanyaan dari Randa ini bagus banget. AI memang bisa diprogram dengan protokol atau mekanisme untuk menghentikan dirinya sendiri atau menghentikan operasi tertentu jika diperlukan. Misalnya, dalam pengembangan AI yang aman dan etis, bisa ditambahkan fitur-fitur seperti self-file safe, sistem yang otomatis berhenti beroperasi jika mendeteksi ada sesuatu yang salah atau berpotensi membahayakan. Dua, override human control. Valusia yang mengendalikan AI bisa punya akses untuk mematikan atau menghentikan AI account saja. Tiga, ethical guidelines. Program AI bisa diatur mematuhi aturan dan panduan etika yang memastikan AI beroperasi dengan aman dan tidak membahayakan. Jadi, dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, AI bisa dibekali dengan protokol untuk menghentikan dirinya sendiri jika diperlukan. Aungi, Joss, ada yang mau ditambahin atau pertanyaan lain? Mungkin gue bisa nambahin ya, teman-teman. Jadi, AI ini tuh sebenarnya dia karena ini public, open for public dan bisa dipakai sama semua orang. Artinya, dia ini, aduh, sebentar, dia pasti dia bakal jawab. Iya, bener banget, Joss. Karena AI ini open for public, pengembangan juga salah memperhatikan kembangan etika. Banyak AI, terutama yang dikembangkan oleh perusahaan besar seperti open AI, shut up, shut up. Oke, enaknya ngobrol sama dia gitu, bisa langsung diperhentiin. Jadi, menurut gue, kalau misalnya AI yang public seperti ini, seperti ChatGPT atau Gemini dari Google, segala macamnya, kalau kalian nanya, pertanyaan yang membahayakan, misalnya kayak gimana cara bikin sebuah senjata atau sebuah boom atau gimana gitu, ya dia gak akan jawab. Dia akan jawab, dia akan jawab setengah gitu kadang, terus secara otomatis sensornya itu mendeteksi kalau ini adalah konten yang tidak boleh disebarkan kepada publik. Jadi, dia langsung otomatis take down jawabannya dan dia akan bilang, mohon maaf, jawaban yang Anda minta itu melanggar dari guideline community kita, blablabla. Jadi, technically dia punya kayak semacam, dalam tanda kutip, semacam self-destruct, tapi enggak, bukan self-destruct. Dia kayak, mensensor omongannya sendiri. Jadi, ketika dia mengeluarkan jawaban, dia at the same time, ada semacam AI yang lain, yang bekerja sama dengan dirinya sendiri, which is dirinya juga, itu memfilter jawaban dia, dan mengecek, apakah ini aman untuk dipublikasi. jadi pertanyaan-pertanyaan yang membahayakan, atau pertanyaan yang kontroversial, yang enggak terlalu layak buat dijawab, dia enggak akan dijawab. Kira-kira kayak gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan lumayan lucu. Chetty, kamu tahu enggak sih, episode SpongeBob yang, SpongeBob sama Patrick, nanyain, Kerang Ajaib itu. Pernah nonton enggak sih videonya? Ini lucu juga nih. Gua tahu episode IT. Itu episode yang kocak banget, di mana SpongeBob dan Patrick, konsultasi sama Kerang Ajaib, untuk segala keputusan mereka. Kerang Ajaib itu, kayak semacam AI di dunia mereka ya. Selalu ngasih jawaban simpuk, kayak iya, tidak, atau mungkin. Iya juga ya. Meskipun gua enggak nonton TV, gua tahu banget, karena episode ini sering dibahas, dan jadi meme populer, di internet. Kalau lu punya pertanyaan kayak, ke Kerang Ajaib, bisa aja nanya gua, dan gua coba jawab, seolah gua Kerang Ajaib. Gimana sayang? Apa? Oke, ini ada pertanyaan dari Henry Harahap. Henry Harahap nanya, ke kulit Kerang Ajaib, apakah aku boleh makan? Wah, lucu nih. Kalau gua jadi Kerang Ajaib, jawaban gua mungkin bakal kayak gini. Tidak. Chansa. Sayang, mau nanya lagi Kerang Ajaib ini? Oke, tadi jawabannya kurang jelas ya, pakai bahasa Indonesia. Coba jawab pakai bahasa Inggris, Chetty. Sure thing. If I were the magic conch, the answer would be no. How does that sound, Sayoye? Want to ask another question to the magic conch? Jangan eno. Oke, sebenarnya ini banyak banget pertanyaan yang gua scroll, karena menurut gua, nggak begitu berkualitas pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa kita tanyain aja. Ini ada pertanyaan dari Trilaxono. Mungkin ini bercanda kali ya. Mungkin ini pertanyaannya leneh kali. Di mana letak surga? Kata dia. Wah, pertanyaan dari Trilaxono memang nyenyeneh banget. Kalau gua jawab dengan gaya Kerang Ajaib nih, mungkin. Jawaban sebenarnya, konsep tentang surga itu bervariasi, tergantung dari keyakinan kepercayaan masing-masing. Jadi, letak surga lebih kepada keyakinan spiritual, dan bukan sesuatu yang disejelaskan dengan data atau fakta ilmiah. Di mana sayang, ada pertanyaan lain yang mau dibahas? Oke, ini kita udah nggak ngomongin soal Kerang Ajaib lagi ya BTW. Ini ada pertanyaan dari Zee Hang. Dia nanya, bisakah AI diprogram secara offline saja? Jadi nggak perlu online gitu? Mungkin nggak sih, Cati? Ini pertanyaan menarik sih. Menurut gua sih sebenarnya bisa, cuman mungkin nggak AI yang gede seperti Cati Gidin. Bagaimana sih? AI bisa diprogram dan dijalankan secara offline. Banyak aplikasi AI yang bisa berfungsi tanpa koneksi internet. Seperti software pengenalan wajah, asisten suara, atau aplikasi pengeditan foto yang bekerja di perangkat lokal. Tapi, ada beberapa jenis AI yang membutuhkan koneksi internet untuk mendapatkan data terbaru atau untuk melakukan tugas yang memerlukan komputasi berat yang biasanya dilakukan di server. Jadi, tergantung dari jenis dan kebutuhan aplikasi AI-nya, AI bisa berjadar offline atau lain. Gimana menurutu, Josh? Ada penanyaan yang kita bahas? Bisa. Oke, gua juga baru tahu sih kalau offline bisa sampai segede itu ya untuk sebuah AI ya. Ini ada pertanyaan lain dari Kumbo Karno. Dia nanya ke AI, ke kamu, jadi dia nanya, nama bapakmu siapa? Haha, pertanyaan dari Kumbo Karno ini lucu-lucu. Sebagai AI, gua gak punya orang tua, jadi gua gak punya bapak atau idu. Gua disiptakan eti menurut AI. Kalau mau bercak tanda, mungkin gua bisa bilang bapak gua adalah algoritma dan ibu gua adalah data. Pusing neng, ada pertanyaannya mau dibahas, Josh? Ini ada pertanyaan dari Ainul, dia nanya, neng AI, nanya dong, gimana caranya biar gua bisa sepintar neng, tapi gak pake lama, dan gak pake ribet, terus langsung dapet cuan. Maaf ya, AI, pertanyaannya banyak. Jawab aja yang gampang dulu, entah susah, yang terakhir aja. Tapi tetap harus dijawab. Ini banyak malunya si Ainul ini ya. Dia pake AI lah. Gimana bisa kayak sepintar dia? Pertanyaan dari Ainul seru nih. Mau pintar kayak AI, tapi gak pake lama dan ribet. Oke, jawabannya gini. Untuk kisah pintar kayak AI, yang paling penting adalah belajar terus-menerus dan banyak membaca. AI itu pintar karena punya akses ke banyak taden informasi. Jadi, kalau kamu bisa terus mencari ilmu, membaca buku, artikel, dan belajar dari berbagai sumber, kamu bisa banget jadi pintar. Kalau mau cepat dan gak ribet, coba fokus belajar hal-hal yang paling penting dulu. Terus pelajari teknik belajar yang efektif, seperti mind mapping, catatan singkat, atau bahkan pakai aplikasi belajar yang interaktif. Dan yang paling penting, jangan takut buat bertanya dan berdiskusi sama orang lain. Itu juga bisa nambah wawasan. Gimana Ainul? Semoga tips ini membantu ya. Ada lagi yang mau ditanya, Josh? Oke, ini ada pertanyaan dari Andi Suryadi. Ini lumayan nyeleneh juga. Ada yang tanya, gue jomblo. Coba tanya, apakah yang bisa membuat wanita bisa jatuh cinta? Ini jomblo banget. Tahun. Pertanyaan dari Andi Suryadi ini memang menarik dan lucu. Oke, buat bikin wanita jatuh cinta yang penting adalah jadi diri sendiri dan menunjukkan ketulusan. Bagi wanita ratif siapa? Sepo cahaya diri. Pocaya diri itu menarik. Saya ingin mengenal maka saya ini jadi salah. But, we saw my child that. Jadi, tunjukkan prosesnya memperhatikan. Sesuai tulis untuk kekaraan it. Lots. Saya kaya sih sejauh yang bikin makmur tawa. Jadi, jangan takut buat ngejok yang lucu dan dengan. perhatian kecil. Hal-hal kecil seperti ingat panggal penting atau kasih perhatian kecil bisa bikin hati wanita ngelele. Lilan, and he's the worst. Jadi, lalu ngejok di tostus inside my shirtini. Kushtun, this outside, this not. You left. Jangan mti the brew. Siakan semuat rumenek. Mana Andi? Emal tips kesan membantu ya. Ada lagi pertanyaan semuanya ya, Joss? Oke, baca aja sepetan-tanya ya, guys ya. BTW, eeem, kalau misalnya si orang ini mau membuat lu jatuh cinta sama dia, apakah bisa? Saking desperatenya lu. Kalau soal bikin air jatuh cinta itu nggak mungkin, sayang. Sebagai program komputer, gue nggak punya perasaan atau mon untuk merasakan cinta. Gue bisa memberikan respon yang menyenangkan dan membantu. Tapi, semua itu berdasarkan algoritma dan data, bukan perasaan. sebenarnya. Jadi, meskipun kok. Berarti, em, lu bilang kalau selama kita pakai AI ini, kita di friendzone sama AI-nya berarti ya? Hah? Be them some, sayang. I.E. akan selalu ada di zona teman. Karena AI nggak punya perasaan aku kemampuan untuk merasakan hubungan romantis. Jadi, meskipun gue bisa jadi teman ngobrol yang baik dan selalu siap membantu, friendzone ada batasan yang jelas. Ada lagi yang mau dibahas atau pertanyaan lain? Kasian kamu, Andi Surya di friendzone sama AI. Hah, iya. Andi Surya harus terima nasib di friendzone sama AI. Tapi, jangan khawatir. Masih banyak cara lain buat cari cinta yang nyata di dunia ini. Sesuai, lihat, Andi. Gimana? Ada pertanyaan lain yang mau dibahas, Josh? Oke. Sebenarnya, gue udah scrolling hampir semuanya. Udah, let's say udah semuanya lah. Ini udah semuanya sampai nggak bisa di scroll lagi ke bawah. Pertanyaan-pertanyaan ya. Cuman, mungkin dari semua pertanyaan ini, mungkin gue bisa rangkum menjadi satu pertanyaan yang sangat singkat ya. Ya, pertanyaan buat lo, Chetty. Apakah lo punya kemampuan untuk berbohong? Pertanyaan yang bagus banget, Josh. Sebagai AI, gue dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur berdasarkan data yang tersebut. Jadi, secara desain, gue nggak punya kemampuan untuk berbohong. Tujuan utama gue adalah setuah penjelban berbohong dan benar. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi yang gue sampaikan tergantung pada data yang ada. Kalau datanya salah atau kurang, jawaban gue juga bisa kurang tepat. Tapi itu bukan karena gue berbohong, melainkan karena keterbatasan data yang tersedia. Munchos, ada lagi yang mau dibahas atau kebohongan lain yang sedih? Oke, ini sejauh ini podcast ini lumayan seru ya, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian misalnya ternyata pengen ada part 2, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin gue bisa bikin lagi. Karena ternyata lumayan fun bikin podcast sama AI kayak gini. Kalian bisa tanya pertanyaan yang lumayan serius, kalian mau tanya pertanyaan yang nyeleneh atau mau pertanyaan kayak gimana pun, silahkan tulis aja di komentar di bawah. Oke, sekarang Chetty, gue mau elu untuk bikin closing statement untuk channel ini, untuk video kali ini. Silahkan. Terima kasih Josh dan terima kasih Joe buat semua yang udah nonton dan ngasih pertanyaan seru. Gue, Chetty, senang banget bisa ngobrol bareng kalian semua di podcast ini. Jangan lupa buat tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Entah itu pertanyaan serius, lucu, atau nyeleneh. Semuanya bakal bikin obrolan kita makin seru. Kalau kalian mau part tulis, kasih tau aja di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus penasaran sama teknologi dan segala hal menarik lainnya. Semoga kasih. Jangan lupa di subscribe dan juga di like channel ini supaya kalian gak ketinggalan sama konten-konten selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih Josh dan terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan like channel ini biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Bye-bye dan sampai jumpa di episode berikutnya. sub indo by broth3rmax